Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya sampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini adalah sebanyak 56 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Webinar malam hari ini adalah rangkaian dari kegiatan sebelumnya, ini adalah seri yang kelima dan insya Allah yang terakhir mengenai Digital Archiving Services and its Relation to DOJ. Oke, perkenalkan saya Yulingga Nanda Hanif selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan malam hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mohon izin saya membahasakan sesunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua RJI yang malam ini diwakili oleh Sekretaris RJI yaitu Bapak Arpain. Kemudian pemamparan materi yang pertama dari Bapak Muhammad Tanjil Murtazam berkaitan dengan Digital Archiving. Kemudian nanti ada sesi tanya-jawab. Dan dilanjutkan sesi berdajurnal. Nanti yang akan mandu saya dan juga Pak Dahmir Sagala di dua sesi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini, malam minggu yang syahdu. Dengan pemateri-pemateri yang handal, dengan membaca bacaan basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yakni sambutan dari Ketua RJI yang malam ini diwakili oleh Sekretaris RJI, yaitu Bapak Arpain. Sekaligus membuka acara ya, Pak Arpain. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, Pak Yulingga, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu bersama kami, Relawan Jurnal Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Tanzil Mutazam, selaku Ketua Dewan Pengawas Relawan Jurnal Indonesia. Bapak Iwan Arief yang begitu banyak sekali sumbangsinya untuk kegiatan ini. Beliau juga ambasador dari DOAJ. Bapak Rotodi, saya sebutkan saja satu-satu kebetulan kenal Pak Busro, ada Pak Dwi Pajar, Pak Faizal, saya sebutkan Pak Pram, Pak Andista, yang tergabung dalam associate editor DOAJ. Dan beliau lah kawan-kawan saya yang menjadi tempat bertanya juga bagi saya terkait dengan tata kelola jurnal. Baik, Bapak Ibu, acara ini adalah malam ini yang kelima memang kebetulan. Dan malam ini ada 56 peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Dan kalau di total sampai dengan malam ini ada sekitar kurang lebih 500 peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Mulai dari tanggal 18 Juli 2017. Artinya sudah memang satu bulan kita. Nah, yang kita lakukan adalah sejatinya untuk membantu tata kelola jurnal, khususnya pengelola jurnal, agar memenuhi kriteria minimal khususnya DOAJ. Dan saya yakin ini masih sejalan dengan target Bapak Ibu untuk akreditasi jurnal disintanya. Perlu saya sampaikan juga bahwa layanan kami, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube terkait dengan DOAJ atau materi-materi lainnya bisa dapat Ibu temukan dengan mengetik kata kunci, relawan jurnal Indonesia dan mungkin materinya secara spesifik. Selanjutnya kami ada forum relawan jurnal Indonesia yang bisa dapat Bapak Ibu unjungi kapanpun untuk mencari materi misalnya sebagai contoh terkait dengan DOI. Dan selanjutnya saya ingin sampaikan juga kami dapat membantu Bapak Ibu terkait dengan layanan aktifasi digital object identifier atau biasa disebut dengan DOI bagi Bapak Ibu yang jurnalnya belum memiliki DOI. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini untuk DOAJ, untuk materinya akan kita unggah. Biasanya ini yang keempat sudah diunggah, namun untuk sesi bedah jurnalnya tidak di-upload hanya untuk materi utama. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan pun bisa membuka lagi rekaman videonya. untuk mempersingkat waktu, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal baik untuk kita semua dan dapat mengisi sedikit ilmu Bapak Ibu terkait dengan tata kelola jurnal. untuk membaik Bapak Ibu, kita buka saja acara malam ini, Pak Ayu Lingga. Mudah-mudahan lancar, rencana sampai jam 10, biasanya meleset setengah jam, Mbak. Biasanya. Jam 9 ya. Jam 9 ya. Maksudnya saya kebetulan di waktu Indonesia Tengah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kita buka secara resmi kegiatan malam ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Arbain, atas sambutan sekaligus pembukaan acara pada malam hari ini. Sebelum memasuki acara inti, perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwasannya rencana kegiatan dilaksanakan sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin Bapak Ibu yang sedang berada di wilayah WITA atau WIT nanti bisa menyesuaikan. Kemudian sesi tanya-jawab dan diskusi dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan atau menanggapi dengan menggunakan fasilitas upper hand. Dan moderator akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu berserta untuk bertanya secara langsung sesuai urutan pada saat melambaikan tangan. Apabila moderator telah memberikan kesempatan, maka silakan menyalakan mikrofon dan mulai menyampaikan pertanyaannya. Setelah itu, kami harap untuk segera mematikan jika pertanyaan dirasa sudah disampaikan. Kemudian untuk materi kegiatan hari ini, nanti akan saya share Bapak Ibu di kolom chat. Nanti silakan disimak. Dan kegiatan ini juga ada presensi berupa form dengan link yang akan kami share setelah acara selesai. Dan presensi tersebut kami gunakan sebagai dasar untuk menetipkan sertifikat elektronik yang akan kami kirim ke email peserta. Sehingga kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu berserta untuk terus menyimak pemaparan materi dari para narasumber. Baik, saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu bagaimana prosedur diskusi malam hari ini. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan dari Bapak Muhammad Tansil Murtazam mengenai digital archiving. Beliau ini adalah ambasador DOJ. Beliau berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan beliau juga Dewan Pengawas di Relawan Jurnal Indonesia. Untuk itu tidak usah berlama-lama. Mari kita langsung simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Biau. Kepada Pak Tanjil, kami persilahkan. Oke, suara sudah masuk Pak Yulingga ya? Sudah Pak, sangat jelas sekali. Amat Pak. Gambarnya juga sudah masuk gambar? Web? Ya, sudah. Web. Ya. Terima kasih Pak Yulingga. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai saja. Jadi, yang kita sharingkan kali ini adalah terkait dengan digital archiving atau ada juga yang menyebut sebagai digital preservation atau ada juga yang menyamakan. Ya, di situ sudah di link wakilatnya itu sudah coba saya rangkum dari beberapa sumber muncul statement bahwa digital archiving yang kita bahas ini yaitu adalah proses penyimpanan konten digital. yang akhirnya nanti bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan metode dan standar tertentu dengan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan yaitu kegunaan, keaslian, mudah ditemukan, dan mudah diakses. Ya, jadi kita membahas terkait ini, digital preservation ini, karena digital preservation atau digital archiving ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan DOAJ SIL di DOAJ. Meskipun sebetulnya, kalau misalkan kita tidak pakai digital archiving pun, kita masih tetap terindeks DOAJ, namun kita tidak bisa mendapatkan DOAJ SIL. DOAJ SIL itu diberikan kepada jurnal-jurnal yang mereka dinyatakan sebagai pengaplikasi open access yang ideal. Jadi jurnal-jurnal yang dianggap sebagai role model open access. itu ada syarat-syarat tertentunya untuk mendapatkan DOAJ SIL. Salah satunya adalah dengan menerapkan digital archiving policies. Gambaran saya, saya taruh di sini sebagai horcruik. Jadi kalau ada yang suka novel Harry Potter atau film Harry Potter itu ada yang namanya istilah horcruik. Horcruik itu bahasanya, kalau misalkan si Voldemort ini dia mati, dia bisa hidup lagi. Kalau horcruik yang sudah diaseber bagian jiwanya itu dihancurkan atau di-trigger. Nah itu bahasanya ada trigger event. Kalau di digital archiving itu dia ada trigger event. Dihidupkan gitu, dimunculkan kembali. Jadi digital archiving juga sama, itu juga ada yang namanya trigger event-nya. Nanti kita bahas apa itu trigger event. Jadi kalau misalkan saya gambarkan sebagai horcruik itu seperti itu. Jadi akhirnya si Voldemort itu tidak akan bisa benar-benar hilang. Sama seperti artikel yang online tadi tidak bisa benar-benar hilang. Meskipun web aslinya itu sudah offline, sudah mati, atau servernya hancur, atau hilang, atau down, segala macam. Itu artikel itu yang sudah publis, sudah online itu tetap bisa dihidupkan kembali atau dimunculkan kembali. Nah nanti kita lihat bagaimana modelnya trigger event itu. Sekarang kita lihat macam-macamnya dulu. Jadi di istilah digital archiving, ini kita ngomong dulu teorinya itu ya, agar kita punya pemahaman yang sama. Ada istilahnya dark archive sama dim archive, atau biasanya dikatakan sebagai light archive. Nah kalau dark archive ini dikatakan sebagai deep archive juga, yaitu di mana si penyimpan tadi itu misalkan kita menerbitkan suatu artikel ilmiah, kita kerjasama dengan suatu third party atau pihak ketiga yang dia menerapkan dark archive, third party tadi akan menyimpan artikel ilmiah kita, tapi yang bisa membukanya itu adalah kita dengan memberikan akses kepada third party tersebut untuk mengaktifkan kembali. Nah ini dikatakan sebagai trigger event. Jadi trigger eventnya apa? Itu klausulnya ada. Nah contoh seperti dark archive ini seperti ada LOCKSS, ada CLOX, ada sama ada LOCKSS, depannya ada C-nya, kalau LOCKSS langsung LOCKSS teknologi. Kalau CLOX itu depannya ada C-nya, namanya controller LOCKSS. Kemudian yang ketiga ada portiku, itu tiga ini salah merupakan yang menerapkan deep archive atau dark archive, di mana butuh trigger event untuk memunculkan kembali konten material tadi yang sudah kita kerjasamakan untuk disimpan di third party tadi. Tapi kalau deep archive atau yang namanya light archive, ini dia itu sifatnya memang long term, sama kayak sebelumnya yang dark archive itu, dia long term tapi bisa dihidupkan langsung, open access, sifatnya langsung bisa dihidupkan tanpa adanya trigger event, tanpa pakai trigger eventnya. Nah itu namanya deep archive. Jadi tergantung siapa yang melakukan seperti itu. Untuk kayak deep archive atau light archive, contoh kayak BMC Europe, yang tercantum di dua aja ada namanya BMC Europe. Yang ada lagi namanya Redalic, Redalic itu untuk daerah Amerika Latin, BMC Europe untuk bidang-bidang kesehatan. Ada satu lagi itu namanya adalah CINES, C-I-N-E-S, itu untuk digital archiving daerah Perancis. Tapi yang CINES ini saya belum memahami apakah dia dim atau dark, tapi kalau melihat dari model sekilas di CINES.fr itu, itu modelnya dia bukan dark archive tapi dia dim archive, karena di situ ada aksesnya kita bisa mengakses langsung meskipun belum ada trigger eventnya. Nah di sini kemudian ada tipe-tipe yang lain, yaitu digital preservation berdasar pada konten-kontennya isinya. Ada yang namanya global archive, ini seperti yang log, log, cortico, ini di situ di dalamnya itu global isinya itu. Dari Indonesia ada, dari daerah luar negeri, dari US, Europe, Asia, Australia, semuanya ada komplit dia. Dia nggak membatasi regional untuk tersimpan di situ. Tapi ada yang regional atau local archive, contohnya adalah perpustakaan-perpustakaan. Kalau dicontohkan di sumber yang saya ambil itu, itu dicontohkan ada British Library sama Netherlands Library sama Swiss National Library. Kenapa cuma tiga ini? Karena yang tiga ini dia sudah terkoneksi ke The Keepers ISSN, keepers.issn.org. Jadi ketiga ini dia terkoneksi ke situ. Sehingga kemudian ini bisa dijadikan sebagai role model gimana penerapan untuk library-nya. Sekilas untuk menjelaskan terkait dengan LOCKSS. LOCKSS ini teknologi sebetulnya yang diciptakan oleh Stanford University. Mereka menciptakan ini sekitar 1980-an. LOCK technology. Kemudian LOCK technology ini, karena ini didominasi oleh kampus, akhirnya muncul ide membuat suatu komunitas sendiri. Namanya Controlled Logs. Jadi CLOCKSS bahasanya. Nah ini dibuat konsorsium perpustakaan-perpustakaan jadi nggak didominasi oleh Stanford University lagi, tapi di-transform oleh banyak university dari seluruh dunia, termasuk publisher. Nah muncul CLOCKSS. Biayanya lebih murah. Biayanya sekitar 200-an dolar per tahun dengan 0,25 dolar per konten. Hampir sama kayak DOI, bahkan lebih murah. Tapi di situ kalau DOI itu cuma preserving URL saja, yaitu DOI-nya tadi, kalau ini preserving konten. Jadi PDF-nya yang disimpan. Atau tidak hanya metadata, kayak HTML-nya disimpan, misalnya dia doc-doc-nya disimpan. Jadi dia betul-betul menyimpan kontennya. Kalau yang DOI kan kita mempreservat untuk CLOCKSS ini dia beda, dia isinya. Jadi makanya kalau lebih tepat itu kalau kita sebagai jurnal atau perpustakaan, itu kita melanggan dua-duanya ini. CLOCKSS sama di DOI. Jadi karena dua ini terkait. Jadi akhirnya ketika webnya mati, konten-konten itu bisa langsung di-reactivate. Jadi nggak akan pernah hilang konten-konten itu. DOI-nya ketika di-click mengarah konten yang ada di CLOCKSS. Portico juga menerapkan pola yang sama, kayak model yang CLOCKSS, tapi Portico ini dia profit dia. Kalau yang CLOCKSS dia non-profit. Jadi Portico agak mahal biayanya. Kalau CLOCKSS dia murah. Kalau CLOCKSS dia mahal juga sama. Dia didominasi oleh satu kampus di Stanford University karena memang teknologinya yang bikin adalah Stanford University. Kemudian dilanjut ke syarat-syarat yang muncul di DOAJ itu di poin 25. Ini muncul digital archiving policy. Yang saya sebutkan tadi ada CINES. C-I-N-E-S. Ini yang tadi dari Perancis, dari di regional Perancis saja. Dan beberapa di Eropa itu muncul di CINES. Mungkin nggak terlalu familiar. Ini baru muncul akhir-akhir ini sebelum-sebelumnya nggak muncul ini. Jadi memang diajukan untuk ke DOAJ agak dimunculkan. Setelah itu kemudian setelah dicek kalau DOAJ bisa dimunculkan muncul dia. CINES. Kemudian ada CLOCKSS yang tadi disebutkan, konsorsium tadi ya. Dengan teknologi log tapi dia pengelolanya adalah konsorsium. Konsorsium dari perusahaan-perusahaan dan publisher. Sehingga pengelolanya itu berganti-ganti. Board-nya, board editorial ini berganti-ganti. LOCKSS yang didominasi oleh Stanford University saja karena memang teknologi yang diciptakan oleh mereka. PKP-PN ini menggunakan teknologinya LOCKSS tapi kemudian dikerjasamakan dengan PKP yang kemudian muncul di OJS. Jadi akhirnya kalau kita misalkan pakai kerjasamanya PKP-PN itu, kita sudah tercatat sebagai The Keepers. Nanti saya contohkan bagaimana munculnya di The Keepers. PMC ini, kalau PMC ini beda. PMC ini dia kita store XML sehingga muncul langsung open access. Jadi nggak cocok kalau misalkan jurnalnya jurnal yang non-open access. Kalau kerjasama dengan yang PMC ini. Karena yang kita store adalah XML full tag-nya. Full tag-nya sehingga langsung bisa muncul open access. Portico sudah kita bahas tadi ini sebuah panggilan yang lembaga yang profit. Modelnya seperti CLOCKSS, tapi dia profit. Three-grade event-nya juga ada. CLOCKSS, Portico ini pakai three-grade event karena mereka deep archive. Di sini ada pilihan national library. Ini nanti kita bahas di bagian bawah ada pengecualian-pengecualian national library. Yang dimana sebetulnya kita nggak bisa memasukkan perpusnas di sini. Belum bisa. Bukannya nggak bisa, belum bisa. Kemudian lanjutnya adalah qualifier dewa CISIL yang kita bahas tadi. Di sini ada tujuh qualifier agar kita dianggap sebagai jurnal yang betul-betul secara ideal menerapkan open access. Jadi ada tujuh syarat ini agar kita dianggap sebagai ideal menerapkan open access. Syarat digital archiving itu ditempatkan yang pertama. Karena kalau kita sudah menerapkan digital archiving, kita menjamin konten itu selalu tersedia. Long term. Selama-lamanya, mereka nggak berani nulis forever. Dia bahasanya itu bahannya long term. Panjang sekali. Jadi hanya kita memastikan agar digital archivenya itu bisa tersedia secara jangka waktu yang lama. Kemudian di sini kita bisa melihat info ini sebenarnya ada di doaj.org.publisher yang advice sebagian yang archiving dan preservation. Kalau kita melihat di sini, ini ada yang menarik. Menariknya itu di sini ini meskipun di persyaratan, kalau yang tadi itu ada China, ada kemudian ada PKPPN, Clock, LOCX yang point option 25 tadi itu. Tapi di sini kriteria yang dilihat oleh doaj adalah ngeceknya dari the keepers registry. Jadi ngeceknya itu hanya dari satu source, satu sumber, yaitu the keepers registry. Jadi kalau nggak muncul di the keepers registry, maka seyukianya itu tidak bisa dianggap bahwa mereka menerapkan digital archiving. Nah ini yang menarik, China itu, itu dia belum muncul di the keepers registry. Tapi dia sudah diakui di China, belum tahu bagaimana cara mengoreksinya. Karena yang di RGI itu rata-rata untuk mengoreksi yang Indonesia, nggak pernah ngoreksi yang Perancis, jadi posisinya belum tahu bagaimana kriterianya kalau ternyata masuknya ke China, ngecek apakah sudah masuk the keepers atau tidak, apakah sudah pakai digital archiving atau tidak. Jadi point utamanya adalah muncul di the keepers registry. Di mana kita bisa mengakses the keepers registry, itu ada di portalnya ISSN, sejak Desember 2019, itu bisa kita lihat di blognya di Wajit, Maret 2020. Bahwa the keepers registry ini sudah terintegrasi dengan ISSN portal. Linknya di mana? Linknya bisa dibuka di the keepers ini. Nah, the keepers.iesn.org. Nah kita bisa langsung searching di sini, apakah punya kita sudah termasuk dalam the keepers atau tidak. Misal saya searching di sini adalah jurnal-jurnal di kampus saya, yang kebetulan satu domain itu sudah saya daftarkan untuk the keepers. Nah, di sini akan muncul. Nah, munculnya seperti ini. Webnya muncul kan ini ya. Takutnya nggak muncul. Ya, keser. Pak Yul nggak? Keser ya. Oke. Jadi kelihatan seperti ini ya. Ini sudah muncul di the keepers dan ada logonya K ini. Bukti bahwa itu terindex di the keepers atau dia sudah memiliki digital archiving, itu ada logo K-nya di sini. K dengan empat garis yang dia model seperti ini. Nah, itu dia berarti sudah terdeteksi di the keepers. Itu Bapak-Ibu untuk ngecek apakah si jurnal ini sudah menerapkan digital archiving policy dengan benar atau tidak. Kemudian kembali ke materi tadi. Kemudian kita lihat di sini. Ini contoh jurnal yang lain ya. Itu ada contoh logonya. Nah, kemudian kalau kita cek juga settingannya. Gimana cara menyettingnya? Kalau itu pakai OJS 2, itu diaktifkan PKP PLN plugin. Tapi hati-hati kalau mengaktifkan ini, itu di PHP-nya curulnya diaktifkan dulu. Ya, kalau nggak diaktifkan nanti bisa blank. Itunya apa? OJS-nya bisa blank. Bisa bingung semua. Jadi kalau mau mengaktifkan ini backup dulu, baru diaktifkan di enable plugin-nya. Nah, jangan langsung tiba-tiba di enable saja. Backup dulu, baru di enable. Jadi kalau ada apa-apa, nanti bisa dikembalikan lagi. Ya, karena dulu ini waktu-waktu ada waktu mengaktifkan ini juga mengalami hal yang saya nama blank. Jadi kemudian kita lihat materi di forum, ternyata perlu diaktifkan beberapa hal seperti curulnya tadi. Nah, setelah diaktifkan nanti muncul agreement-agrement-agrement-nya seperti ini setting-settingannya. Ini OJS 2.48. Setelah oke, nanti beberapa minggu kemudian itu dia akan muncul di The Gippers Registry. Yang OJS 3 gimana? OJS 3 bisa menerapkan pakai PKPPN ini. Ini kalau dia OJS 3.2.0. Saya ini pakai .03. Saya belum tahu kalau yang 3.2.0 apakah sudah ada plugin PKPPN-nya ini. Tapi kalau di OJS 3.2.0.3, ini sudah ada. Ini salah satu contohnya saya sudah screenshotkan di sini. Ini bisa langsung di-enable PKPPN-nya. Tapi tetap saja harus di PHP-nya, kalau yang tadi itu curulnya, yang ini diaktifkan yang tambahan add-on-nya plugin-nya zip di PHP-nya. Ada penjelasannya di plugin-nya itu. Diaktifkan dulu. Di mana sih cara kerjanya yang digital archiving ini? Apakah kita sama seperti kayak model internet web archive itu yang kesimpen? Ya, sebetulnya hampir sama seperti itu. Cuma di sini ada 3-grade event. Karena kalau dia dark archive, itu ada 3-grade event. Contoh seperti ini. Ini ada salah satu contoh yang saya dapat untuk di ketika kita pakai clocks. Pakai clocks juga sama, tapi kalau clocks itu dia lebih ribet. Tapi kalau clocks ini enak, lebih enak, lebih mudah. Clocks contoh ini, Anal of Clinical Psychiatry Published by Taylor Francis, blablabla. Ini sudah tutup dia, sudah tidak produksi lagi, sudah mati. Jurnalnya sudah tutup. Di sini kemudian langsung diaktifkan lagi oleh kampus host yang meng-host server-nya dari clocks. Karena ini ada kerjasama tadi dengan beberapa kampus untuk meng-hold data, dari clocks. Nah, ini kebetulan yang diaktifkan ada di Edina, University Edinburgh, dan di Stanford University. Contoh trigger content-nya kalau di clocks, ini modelnya seperti ini. Ini trigger content-nya, langsung muncul kayak gini ya. Ditulis di sini ada kan stanfordclock.org muncul. Jadi artikelnya itu masih ada di sini, metadatanya semuanya ada di sini. Dan kemudian PDF... Mungkin tiap halam minggu yang doa jatuh. Iya. PDF-nya juga muncul di sini. Full tech-nya juga muncul di sini. Semuanya kesimpan di sini dengan tampilan yang standarnya dari clocks. Ini modelnya seperti ini. Jadi akhirnya DOI-DOI-nya tadi bisa diarahkan ke sini. DOI-DOI-nya. Ketika ini dibuka DOI-nya mengarah ke halaman depan daripada clocks. Tapi kalau misalkan disetting ulang URL-nya, itu bisa diarahkan langsung malah ke abstract-nya. Nah, itu bisa kita pakai pengalian URL. Bisa dibuat, bisa langsung komunikasi ke cross-up untuk pengalian URL-nya tadi. Untuk di-update DOI-nya. Nah, jadi intinya itu akhirnya si PDF-nya tetap ada, si artikel tetap ada, meskipun jurnal aslinya sudah hilang. Jurnal aslinya sudah tutup, enggak produksi lagi. Bahkan detailer Francis-nya sudah ketika diset, enggak ada dia, metadatanya. Tapi di sini ada. Dan akhirnya orang kalau mau nyari, itu keluarnya munculnya di sini. Kalau mengklik DOI-nya. Nah, ini kalau trigger event-nya pakai clocks. Jadi kita kontak ke admin-nya clocks, kami tutup. Kemudian mereka akan mengaktifkan dari link atau konten yang ada di mereka. Untuk di-trigger seperti kayak ini. Ini namanya trigger event. Gimana kalau trigger konten lewat portico? Nah, ini trigger konten lewat portico visualisasinya saja beda. Modelnya saja dia beda. Tapi secara prinsipnya sama bahwa yang di-hold itu adalah PDF-nya juga. Ini saya contohkan lagi di jurnal yang sama. Anal psikologi punya ini Taylor Francis tadi. Itu saya contohkan link-nya juga. Jadi muncul seperti ini. Akses portico.org portico.auview seperti ini. Nah, ini bedanya dengan yang clocks. Kalau yang clocks itu free access. Kalau yang portico ini kalau kita mau mengakses, kita harus jadi member mereka. Ini bedanya. Bedanya kalau kita mau mengakses portico, kita harus jadi member-nya. Tapi kalau kita mengakses yang tadi, yang punyanya clocks, kita nggak perlu jadi member-nya clocks. Karena mereka sudah dari awal, ini merupakan salah satu infrastruktur dari open access. Jadi kalau misalkan digambarkan yang ideal itu memang kita sebagai annual membership dari clocks. Kemudian juga annual membership dari DOI, cross-rap dalam bal ini. Sehingga kemudian DOI-nya, URL-nya itu di-preserve. Port PDF, kontennya semuanya di-preserve. Jadi ada jaminan mengikutnya kapitannya tadi itu mati atau gimana. Ada jaminan konten itu tetap ada. Selanjutnya adalah bagaimana dengan national library. National library. National library di sini ini ada catatannya. Ada via legal deposit. Preserve, copy, bla bla bla. Itu sebetulnya purpose-nya kalau cuma sekedar kayak gini aja. Itu sudah memenuhi. Karena kita kan secara undang-undang ada peraturan, ada. Kemudian kita ada web deposit, segala macam. Memenuhi. Ada satu yang belum memenuhi untuk diakui sebagai DOJ bahwa itu terkoneksi dengan digipers registry. Entah kalau pendekatannya seperti pendekatan Chinese.fr itu. Yang meskipun dia nggak terkonek dengan digipers registry, dia tetap bisa masuk sebagai salah satu alternatif DOJ. PMC juga begitu. Nggak terkonek dengan digipers registry, tapi dia diakui sebagai salah satu digital archiving. Entah kalau pendekatannya seperti itu. Tapi permasalahannya keduanya ini nggak hanya di regional saja. China itu dia juga mengakomodir dari Eropa. Indonesia, purpose-nya apakah juga mengakomodir konten dari luar Indonesia untuk di-archive di situ secara rutin. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Agar kita bisa diakui di purpose-nya itu nyimpen digital archiving-nya itu bisa diakui atau tidak. Jadi, banyak yang menulisnya itu archive OJS itu. Nah, di OJS-nya di-copy-pasta archive itu padahal archive kan back issue itu padahal di-copy-pasta di digital archiving. Padahal itu bukan itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud adalah seperti kayak clock, clock, PKPPN yang sudah kita bahas tadi. Tapi, agar-agreview yang sudah mengambil PDF kita itu juga nggak bisa. Karena bahasanya di sini mereka itu nggak menyimpen, nggak preserve daripada PDF tadi. Tapi untuk di-reuse atau distribute. Jadi, bukan preserve. Padahal kita bahasakan tadi itu digital archiving kayak horcru. Jadi, dia nyimpen. Dia nyimpen saja. Dia nggak menyebarkan. Dia nyimpen. Bahasanya kalau disimpen di web dan kemudian nggak diindekkan lagi. Lalu, Epscone kan nggak. Dia nyimpen lagi ke library-library dan sebagainya. Dengan agreement-nya mereka. Ini terparti agregator bahasanya. Kalau seperti itu kan dia bukan sebagai digital archiving, tapi sebagai agregator. Kemudian lanjutnya itu adalah institutional repository. Ini juga biasanya sering menyentumkan URL repository kampusnya, e-print-nya, jadi disimpan di e-print-nya. Apakah e-print itu bisa dianggap sebagai digital archiving? Menurut Wajek, dia bisa dianggap sebagai digital archiving kalau misalkan ada memuniklah kriteria tadi itu. tercatat di The Keeper Registry, dan kemudian dia enggak hanya regional saja atau daerahnya saja tadi, tetapi juga secara global. Kan belum ada kampus yang memenuhi hal seperti itu yang dia secara konyu melakukan pre-serving seperti itu. Jadi kalau misalkan menyentumkan institutional repository itu sudah enggak cocok, karena belum ada di Indonesia yang model institutional repository modelnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang disimpan di situ ada final artikel. Nah, itu yang tidak semuanya bisa dilakukan, karena misalkan kita terbit di jurnal yang copyright-nya beralih ke jurnalnya, banyak jurnal tidak open access, closet access miliknya, itu kalau kita mengupload di repository kita versi final-nya, kita akan melanggar copyright yang sudah ada. tapi kalau kita pakai digital archiving tadi itu, itu meskipun dia closet access, meskipun dia itu PDF-nya itu enggak bisa, enggak boleh yang versi final ketika disimpan, tapi kalau digital archiving itu bisa, karena di situ itu enggak bisa diakses secara publik, karena dia pakai trigger event tadi untuk mengaktifkan lagi. Jadi institutional repository melihatnya seperti itu. Ini sudah kita bahasin terkait dengan purpose-nya. Apakah bisa ini dianggap sebagai digital archiving di DOJ? Kriteriannya harus masuk dulu. Jadi sudah kita bahas kriteriannya harus terkoneksi dengan the keepers, atau kalau tidak preserving secara kontinu, konten-konten yang tidak hanya di lokal, minimal regional misalnya kayak Asia atau Asia Tenggara. Itu bisa muncul sebagai digital archiving, dan di situ ada polisi-polisi yang khusus mencerminkan dari digital archiving. Apa polisi khususnya? Itu bisa kita baca di keepers.issn.org. Di situ ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kanan atau repository itu bisa terdeteksi di keepers. Ini mungkin sedikit sharing dari saya, segera terpancingan awal. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silakan. Mungkin dari itu moderatornya. Terima kasih. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Tanzil. Jadi materinya ini sangat menarik sebenarnya. Yang terutama kita sebagai pengelola jurnal, kadang masih awam berkaitan dengan digital archiving. Alhamdulillah Pak Tanzil juga memantik jalannya diskusi hari ini sepertinya. Dan tadi ada disampaikan kaitannya dengan menyimpan konten PDF, metadata, dan HTML. Ini menarik sekali Pak ya. Beda yang dengan DOI ya. Nah, oke. Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan disimpan terlebih dahulu. Karena sesi pertanyaan akan kami buka setelah materi kedua akan menyampaikan materinya. Kepada Pak Dwi Tajar, apakah sudah bergabung? Halo Pak Dwi. Halo Pak. Oke, baik. Materi kedua ini berkaitan dengan aplikasi Pak ya? Pak Dwi Tajar, ya? Iya, betul. Oke. Langsung saja kita simak apa sih yang akan disampaikan Pak Dwi Tajar. Sepertinya ini juga tidak kalah menarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tanzil. Nanti silakan disimak, Bapak-Ibu, dan disiapkan pertanyaannya. Kita diskusi sampai kelar ya. Baik. Kepada Pak Dwi Tajar, Saputra, kami persilahkan. Oke, saya cek dulu ya. Ini untuk... Oke. Saya bisa share screen. Sudah dikasih kohos ya. Pak, sudah. Oke, sip. Terlihat Bapak-Ibu? Terlihat Pak, review jurnal. Jadi, terima kasih sebelumnya. Wah, Josie. Dari Bapak moderator, Asyulingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Fajar, Saputra. Saya bertugas di tim DOJ sebagai asosial editor. Pada malam ini, saya ingin memberikan satu opsi gitu ya. Namun, ini dalam masih tahap pengembangan, yang mana kita coba usahakan di bulan ini, diusahakan sudah bisa stabil dari segi pengembangannya. Ini kita ingin menyampaikan bahwa RJI, relawan jurnal Indonesia, itu memiliki satu bendera, sayap, yang berkaitan dengan sayap untuk yang berkaitan untuk mendapatkan materi, ataupun untuk menyokong dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RJI. Di sini, bendera-nya adalah PT Kresna Nusantara yang dikomandui oleh Pak Tanjil. Dalam salah satu programnya, sedang membangun aplikasi yang secara kita lihat sekarang memang untuk ekosistem yang berkaitan dengan open access tadi, yang disampaikan oleh Pak Tanjil, itu ada beberapa yang belum dilirik gitu ya, belum dilihat. Nah, di sini kita coba kembangkan aplikasinya yang kita asumsikan untuk mendukung digital archiving. Secara prinsip, digital archiving itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Tanjil. Saya di sini ingin memberikan gambaran saja mengenai aplikasi yang sedang kami kembangkan. Ini proyeknya kita namakan Prof atau Preserving Research on the Fly. Nah, itu idenya itu dari Pak Tanjil. Saya hanya memberikan apa, sentuhan-sentuhan saja sehingga menjadi aplikasi nantinya. Dan pastinya juga saya dibantu oleh tim untuk pengembangannya kali ini. Nah, ini bisa dilihat di layar, Bapak-Ibu. Ini masih dalam tahap dummy ya, Bapak-Ibu ya. Kedepannya akan kita stabilkan lagi dari segi konsep, juga dari segi brandingnya, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan langsung oleh Bapak-Ibu. Nah, ini saya coba tadi ketika menunggu waktu untuk presentasi. Ini ada uji coba kembali untuk memasukkan beberapa jurnal yang mana nantinya bisa masuk ke dalam sistem dari Prof. Nah, yang membedakan dari tadi kan ada DIM ya, ada DIM archiving, ada DIP archiving. Nah, ini kita coba melihat dari, seperti ini contoh ke DIM archiving yang mana seperti halnya tadi disampaikan mengenai Redalich, juga mengenai beberapa produk lainnya yang sudah dikembangkan sebelumnya. Nah, di dalam Prof. ini memungkinkan bagi Bapak-Ibu yang memang nantinya berkenan untuk bergabung ke dalam sistem, Nah, untuk text-nya memang kita masih bicarakan, nanti kita bisa launching bersama-sama. Dan ketika nanti dipraktekan ini juga, Bapak-Ibu bisa melihat gambarannya, apakah nanti mungkin ada saran ataupun kritik juga dipersilahkan, yang mana tujuannya untuk membangun dari sistem Prof. itu sendiri. Nah, ini saya coba membuat satu gambaran, jadi ketika ada artikel atau, sorry, jurnal yang memang nantinya akan bergabung ke dalam Prof. Nah, itu nanti diperlukan dulu akun sebagai user, kemudian nanti ada bentuk otentifikasi ke admin atau ke administrator dari Prof. itu sendiri. Lalu setelah melakukan proses penyetujuan, verifikasi, dan validasi, itu akan muncul seperti halnya ini, Bapak-Ibu. Jadi, ada tampilannya ketika di-review seperti ini. Seperti mungkin Bapak-Ibu melihat ada di Garuda seperti itu ya, kemudian ada di Indonesia One Search. Namun, yang membedakan ini nanti bisa kita lihat beberapa keunggulan dari Prof. Ini ketika Bapak-Ibu melihat ada Josie ya, ini saya coba masukkan. Josie ini jurnal dari Pak Ihwan dari Universitas Andalas. Ini ID jurnalnya berdasarkan dari otomatis kita membuat satu trigger untuk menyesuaikan dari kombinasi antara DOI, prefix-nya, dengan ISSN. Nah, kemudian juga ini ada ID publisher, yang mana ini diambil dari ID dari DOI-nya. Kemudian ini ada jurnal title, ada subject yang memang nantinya bisa dipilih oleh user untuk bergabung. Lalu penjelasan-penjelasan, yang mana nantinya kita harapkan bisa membantu pengembangan dari Prof. Dan bisa melakukan bentuk pemetaan pastinya, dan nantinya bisa bermanfaat itu untuk mengetahui apakah ada yang open access, apakah ada yang non-open access. Nah, di sini di dalam kolom sudah disertakan juga ada keterangan mengenai open access policy-nya. Lalu dari segi license, ini juga kita ambil dengan pendekatan platform dari Creative Commons, yang mana di dalam JOSI itu menggunakan CC by NCSA. Lalu di sini ada identitasnya, billing wall journal, kemudian publication speed, cost, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak-Ibu nanti akan dibagi ketika melakukan bentuk verifikasi, kita akan bagi menjadi empat bagian utama. Yang pertama adalah unknown journal, kemudian yang kedua adalah verified journal, yang ketiga trusted, kemudian di sini ada yang reject. Nah, kalau yang kategorinya unknown adalah datanya itu memang sudah terisi semua, dan sudah di kategori valid, namun di bagian logo dan juga ada beberapa lagi ya, yang memang ternyata belum dikirimkan oleh pihak pengirim gitu. Nah, di situ nantinya biasanya kita komunikasi terlebih dahulu. Kita coba kontak dari pihak yang mengirimkan, nanti di sana ketika sudah diverifikasi, baru bisa kita lakukan verifikasi dengan dua pendekatan yang lainnya, yaitu verified journal dan juga trusted journal. Nah, khusus verified ini, ini bisa dikategorikan dengan adanya logo ya. Logonya itu seperti hal yang dicontoh ini, JOSI. Nah, kemudian kalau yang trusted, nah trusted di sini memang seperti tadi yang di Portico dan juga LOCKSS, itu ada bagian yang memang sifatnya itu harus di-subscribe. Harus ada berlangganan terlebih dahulu. Nah, di sini, di trusted ini pastinya kalau kita sudah berlangganan, itu ada beberapa keunggulannya juga yang nanti bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah reject. Nah, kalau reject ini kan namanya dunia website ya, bisa diakses orang di manapun gitu, asalkan memiliki fasilitas internet. Nah, dikhawatirkan ada yang mengirimkan hack ataupun spam ataupun di-face gitu. Nah, di sini baru bisa kita kategorikan reject journal. Atau informasi-informasi yang disampaikan juga tidak sesuai, makanya kita melakukan proses reject di sana. Nah, ini saya coba contohkan untuk yang trusted, verified dulu ya. Jadi, ini ketika kita klik, nanti ada OIPMH. Jadi, ini kita berbasis OIPMH. Metadatanya akan masuk ke dalam sistem. Dan, Bapak-Ibu, nanti datanya juga akan diverifikasi oleh reviewernya dari Prof. Nah, ini contohnya untuk bagian dashboard dan juga beranda. Nah, ini bagian berandanya, Bapak-Ibu. Ya, ini tadi sudah dilakukan proses verifikasi dan sudah dilakukan proses scrapping ya. Nah, scrapping di sini berarti PDF dan juga metadata-nya itu dilakukan proses penarikan, Bapak-Ibu. Jadi, dari OJS Bapak-Ibu, itu bisa dilakukan proses pertukaran data ke server kami. Nah, di sini kita coba klik, Josie. Ini ada keterangan seperti ini ya. Di journal article for the journal. Nah, ini berarti belum dilakukan bentuk verifikasi di tiap nomor terbitan dari jurnalnya. Nah, ini yang perlu dicek kembali apakah memang dari sisi verifikasinya itu ada yang kurang atau tidak. Nah, itu bisa dilaporkan juga oleh user. Nah, ya biasanya sih kalau yang sudah ada bentuk launchingnya itu bisa berbondong-bondong orang ya. Nah, di situ nantinya perlu disaling mengecek juga. Jika ada yang salah bisa mengkomunikasikan mungkin via via email nantinya. Nah, di sini gambarannya. Kalau misalnya Bapak-Ibu sudah melakukan pengiriman data, kemudian sudah kita verifikasi. Nah, ini identitas dari jurnalnya ini bisa muncul. Kemudian IISSN, subjek, institusi, kolom-kolom yang tadi diisi juga itu bisa muncul. Dan untuk mendukung kemudahan dalam proses submit data, di sini juga kita berikan tombol, tombol bar. Ini ketika diklik nanti bisa mengarah ke jossi bagian submissionnya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Oke, di sini diharapkan bisa menambah lagi traffic dari dan juga awareness dari orang gitu untuk bisa mensubmit naskahnya ke masing-masing dari jurnal. Nah, ini bisa kita cek kembali nanti ya. Ini ketika dilakukan proses verifikasi. Dan ini contohnya yang lainnya, yang sudah dilakukan bentuk verifikasi dan sudah dikategorikan valid. Nah, ini ada contohnya bahwa jurnal ini, jurnal profesi medika, ini sudah dilakukan validasi dengan adanya metadata. Nah, metadata seperti ini Bapak-Ibu, ada artikel jurnalnya. Kemudian ada kejelasan dari penerbitnya. Kemudian di sini juga ada informasi siapa yang penulis, yang menulis artikel tersebut. Kemudian di bagian PDF-nya ini bisa diakses. Seperti ini. Nah, ini seperti halnya apa yang memang ada di dalam jurnalnya dan itu melakukan proses scrapping-nya dilihat dari banyaknya artikel yang memang sudah masuk ke dalam jurnal tersebut. Jadinya bisa ada waktu-waktu yang nanti kita coba testing, stress testing dulu. Apakah bisa cepat melakukan proses scrapping atau tidak. Nah, itu menjadi bahan evaluasi ini juga pastinya. Nah, ini ketika kita cek kembali. Ini ada benefit-nya yang bisa kita sampaikan. Jadi, ada yang sifatnya non-subscription, kemudian ada yang sifatnya subscription. Nah, kalau subscription ini ada layanan pengalihan URL, DOI ke URL Prof. Jadi, nantinya DOI yang sudah dimiliki oleh masing-masing jurnal itu bisa kita dapatkan. Kemudian kita bisa lakukan proses pengemasan yang mana nantinya kita harapkan apa yang ada di dalam prof ini bisa melakukan bentuk export XML yang ketika dibutuhkan proses pengalihan, baik misalnya servernya itu down atau servernya bermasalah, tidak bisa diakses. Nah, DOI yang sudah masuk ke dalam prof ini itu nantinya bisa dialihkan dan kita bisa laporkan ke pihak crossref agar dialihkan URL-nya dari URL yang sebelumnya ke URL dari prof. Sehingga pas diakses seperti tadi, ada contoh-contoh yang tadi ya, yang dari jurnal profesi medika, itu bisa tetap digunakan oleh user. Nah, user kalau misalnya ada kebutuhan seperti jendang jabatan akademik, kemudian ada kebutuhan buat BKD dan lain sebagainya, yang membutuhkan akses online ketika melakukan proses klaim di BKD online atau di sistem lainnya, nah itu bisa dilakukan proses pengecekan secara langsung ke sistem dari prof. Lalu di sini ada lagi, nah ini ada layanan XML nanti, jadi kalau layanan XML-nya kita fokus di yang sifatnya itu per issue dan juga per artikel. Jadi nantinya per issue-nya juga ketika kita sudah melakukan proses scrapping, itu bisa menyesuaikan dengan proses ngedam atau import metadata yang digunakan atau yang dimanfaatkan oleh pihak crossref. Jadinya misalnya profesi medika tadi, nah itu kan terbagi ya Bapak-Ibu ya, ada yang nomor issue tadi, nomor 1 2020, kemudian ada tiap-tiap artikelnya, nah itu di nomor isunya, itu bisa menghasilkan satu bentuk XML, jadi lebih mudah untuk proses pengalihan atau proses penyesuaian ketika memang sudah dibutuhkan. Nah kemudian ada lagi, ini dari segi penyimpanan, jadi kita juga memungkinkan nantinya, kalau misalnya PDF Bapak-Ibu, ya kan selama ini dalam proses tata kelola juga pastinya ada bentuk crash ya Bapak-Ibu ya, ada bentuk yang sifatnya itu, ketika diakses itu tidak bisa diakses PDF-nya, baik dari segi server, baik dari segi aplikasinya, nah itu yang bisa menghambat gitu ya, nah ini kita harapkan dengan hadirnya Prof itu, PDF-nya itu nantinya bisa terselamatkan, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan kembali oleh Bapak-Ibu. Nah ini ketika proses scrapping-nya, itu disesuaikan dengan penamaan filing yang ada di dalam OJS Bapak-Ibu. Jadinya ketika melakukan proses scrapping, data PDF-nya juga sudah masuk ke dalam folder kami, nah kami di sini juga menyesuaikan jurnal-jurnal apa saja itu, dibikin kayak semacam struktur folder di dalam server, sehingga nanti ketika melakukan proses, klaim ke kami untuk pengalihan dari Prof ke OJS yang baru dari Bapak-Ibu, nah itu bisa mudah. Jadi tinggal masukkan ke dalam, kalau OJS itu kan masuknya ke folder files ya, nah nantinya tinggal kita sesuaikan dari struktur file yang ada di dalam OJS baru Bapak-Ibu. Nah kemudian ini ada beberapa data juga yang bisa kita sampaikan. Nah ini contoh export ke URL.doi-nya, kita bisa pilih dulu. Kemudian kita lakukan download CSV-nya, dan CSV yang sudah muncul, ini bisa kita laporkan ke pihak Crossref, agar bisa melakukan proses pengalihan. Jadinya diharapkan bisa menjadi lebih mudah untuk proses pengalihannya dari yang sebelumnya menggunakan URL dari OJS Bapak-Ibu ke URL dari Prof. Nah ini muncul atau belum ya? atau masih ke Mojilanya ya? Sudah, ini Pak, export URL.doi. Sudah ya? Oke. Sudah. Oh ya, balik lagi, maaf. Sudah ya, share screen. Oke, nah ini sudah balik lagi ya. Jadi, ini tampilannya, artikel ID-nya, jurnal title-nya, artikel title, kemudian URL Prof-nya. Nah ini masih dummy ya, dengan menggunakan akun dummy, nanti bisa kita sesuaikan. kemudian URL.doi-nya ini semua sudah tergenerate, kemudian ini doi tiap artikelnya juga sudah kita bisa kumpulkan, dan kita bisa langsung komunikasi ke pihak Crossref untuk dilakukan proses pengalihan. Lalu, yang berikutnya. Nah ini, tiap-tiap instansi, nanti kita juga akan coba menyesuaikan dengan planning kita ke depan. Jadi, akan dibuat kayak semacam hirarki gitu, Bapak-Ibu. Jadi, ada institusi, kemudian publisher, kemudian dari publisher ada jurnalnya, baru nanti di tiap artikel. Jadinya kita bisa memetakan gitu dengan valid, berdasarkan dari publisher prefix yang ada di dalam DOI. Jadinya nanti juga di institusi ini ada, kita gunakan unique ID-nya, dengan berdasarkan dari apa yang memang disapit ke dalam prof, namun itu masih dalam tahap ini ya, apa diskusi itu ya, mungkin ke depannya ada perencanaan yang lebih matang lagi, yang pasti ke depannya memang akan dibuat kayak semacam hirarki itu. Tapi kita lihat, apakah di launching yang pertama itu akan terrealisasi atau tidak, mungkin nanti bisa dilakukan proses updating ya. yang bisa kami sampaikan. Lalu, yang terakhir, di sini ada list isunya juga. Jadi, isu-isu mana saja yang bisa kita gunakan di dalam OJS yang sudah terscraping. Nah, ini semua isu itu sudah dilakukan proses scraping pada dasarnya, Bapak-Ibu. Tapi, ketika ingin menampilkan ke dalam beranda, nah itu sesuai pilihan dari Bapak-Ibu. Karena, di sini kita lihat, tidak semua nantinya, kecuali yang sifatnya itu trusted ya, Bapak-Ibu ya. Kalau yang sifatnya itu verified, dan juga sifatnya itu unknown, nah itu nantinya kita akan pilih berdasarkan random saja. Atau kalau tidak, berdasarkan yang paling terbaru. Tapi, secara prinsip preservasi itu sudah dilakukan. Nah, kita sudah melakukan proses scraping, nah ini contohnya. Jadi, kita tinggal melakukan proses verifikasi datanya saja, Bapak-Ibu. Jadi, metadata dan juga PDF pada prinsipnya itu sudah masuk ke dalam sistem. Tinggal kita melakukan proses enable, agar bisa tampil ke dalam beranda. Pak Dudu, Pak Dudu, share screennya belum? Share screennya belum ya? Saya, 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 Duk. Saya kira ini memang tidak share screen. Ini ya, kelihatan? Oke, udah, ya. Oke. Guli dia suaranya kecil, nggak begitu dengeran. Sorry, Bu. Jadi, ini ya Bapak-Ibu, saya ulangi lagi. Ini hasil scrapping tadi, di jam 8 ya, dan sudah masuk semua source-nya. Ini bisa Bapak-Ibu lihat, ada berapa grabbing data di sini, dari yang 2011 sampai yang terbaru ya. Insya Allah sih sudah masuk. Namun, secara pemilihan, mau isu apa saja yang mau ditampilkan di dalam beranda, itu secara prinsip, konsep yang mau kita tawarkan, nanti itu dikhususkan buat yang trusted. Tapi untuk yang ini, dengan menggunakan announced ataupun verified, itu lebih ke random nanti mungkin ya. Jadinya ketika muncul di beranda, tidak semuanya bisa kita akses. Tapi, secara sistem, ini sudah melakukan proses scrapping, baik PDF, dan juga metadata. dan data-data bagi jurnalnya yang sudah memiliki DOI. Jadi, kalau misalnya dibutuhkan buat pengalihan, atau dibutuhkan untuk proses tadi, ada kebutuhan buat BKD, kemudian dialihkan dari DOI, atau URL publisher-nya, ke alihkan ke prof, nanti cukup mudah gitu prosesnya. yang pasti secara sistem sudah kita siapkan untuk itu. Nah, ini gambarannya yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, diskusi, silakan saja. Saya kembalikan lagi ke Bapak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tui Pacar. Saya panggilnya Pak Dudu aja Pak ya. Biasa dengan ini, panggilan Pak Dudu. Baik, Bapak-Ibu, sesi selanjutnya adalah tanya-jawab. Jadi, Bapak-Ibu yang sudah punya undek-undek dari tadi, yang disampaikan oleh Pak Tansil, kemudian sekarang Pak Tui Pacar, silakan. Ini masih ada satu yang bertanya, mengacungkan tangan. Ibu Rita Syahri, masih bergabung dengan kami? Oh iya, Ibu Rita. Halo, bisa? Halo. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada siapa dan berasal dari mana? Terima kasih Pak Yulingga. Ada dua pertanyaan ini, kalau nggak bertambah nantinya. Yang pertama, untuk Pak Tansil, itu terkait dengan The Keepers Registry tadi itu Pak. Jadi, saya udah cek jurnal yang saya kelola itu At Tarbawi. Saya dari IAIN Langsa. Jadi, jurnal At Tarbawi itu, ketika saya cek di The Keepers itu tadi, belum muncul huruf K-nya. Kan tadi dikatakan Pak Tansil sudah terregistrasi jika huruf K-nya itu, kalau nggak salah saya, jika huruf K-nya itu sudah muncul. Jadi, At Tarbawi itu belum ada. Kemudian, saya pernah mengajukan doa dan itu ditolak gara-gara masalah lisensi. Jadi, masih agak bingung antara satu jurnal kami di IAIN Langsa dengan jurnal lain itu lisensi jurnalnya itu beda-beda. Ada yang pakai CCBI aja, ada CCBI SA, gitu. Itu masih bingung saya tentang lisensi jurnal kami itu sendiri. Kemudian, untuk Kang Dudu, yang disampaikan Kang Dudu ini pengindeks juga atau gimana itu, Kang? Karena kan baru. Kemudian, kalau itu pengindeks, mohonlah diberikan link-nya atau tutorialnya seperti apa supaya kami bisa mengindekskan ke sana juga. Kemudian, apakah pengindeks yang disampaikan Kang Dudu tadi itu seberat kalau kita mengajukan mau apply doa, gitu kan. Kalau doa, salah satu aja pertanyaan, kita di penalti 6 bulan kemudian, kan gitu ya, Kang? kemudian pertanyaannya lagi Kang, kami ada pengindeks yang mengindekskan jurnal saya itu ke base dan ICI. Dan itu harus saya input secara manual, gitu. Apakah di pengindeks yang barusan disampaikan itu sama juga seperti itu. Sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. pertanyaan dari Ibu Rita dari, dari mana tadi, Bu? PIN Langsang? Langsang, Aceh. Oh, Aceh. Wah, luar biasa ini dari Aceh, Bu, ya. Baik, mungkin bisa ditangkapi oleh Pak Tan Silteropi dahulu berkaitan dengan The Keepers tadi, Pak. Ya, The Keepers tadi memang harus muncul K-nya tadi, Bu, ya. Jadi, tadi sudah saya share kan untuk yang di materi itu ada kalau Ibu pakai OJS 3 berarti Ibu harus perlu naik ke 3.2.0.3. Itu muncul PKP yang PIN itu diaktifkan, di-enable. Kemudian kita ikuti setting-settingannya baru kemudian muncul di The Keepers-nya. Kalau OJS 2 kita masuk ke plug-in ada PKP PIN itu kalau di versi saya 2.4.8 itu dia ada di sana. Itu diaktifkan, di-enable. Tapi sebelum enable perhatikan PHP-nya udah support dulu karena kalau nggak support nanti bisa blank screen bisa error OJS-nya. Jadi, di-backup dulu sebelum mengaktifkan, meng-enable. Itu kemudian kita ikuti setting-settingnya agreement beberapa minggu kemudian itu akan terkoneksi ke The Keepers. Jadi, ada setting-nya itu di-export. Kita melakukan exporting ke database-nya The Keepers registry tadi yang di The Keepers keepers.iesn.org Nanti muncul di logo K-nya itu karena kita udah ikut program yang PKP PN. Jadi, ikuti The Keepers-nya via PKP PN. Atau kalau nggak mau lewat PKP PN lewat versi yang Clocks ibu buka yang websitenya Clocks itu modelnya kayak DOI gitu nggak begitu mahal annualnya sekitar 200 dolaran per tahun per kontennya 0,25 biayanya nggak terlalu mahal jadi itu bisa ke situ nanti modelnya kita ngexport file ke Clocks mungkin nanti kalau misalkan kita bikin seperti DOI DRGI nanti coba kita komunikasi dengan pihak Clocks akan mungkin bisa mendapatkan keringanan kalau misalkan konsorsium nanti kita coba komunikasikan ke Clocks kayak seperti DOI untuk yang kedua terkait lisensi lisensi itu sebetulnya dalam satu publisher itu bisa beda-beda antara jurnal A dengan jurnal B itu bisa saja lisensinya beda-beda cuman pastikan ketika itu diaplikasikan pada satu jurnal itu tidak kontradiktif saya rasa di seri-seri sebelumnya atau di banyak materi yang sudah di-share oleh para AE, DO, AJ yang dari AJ ini ataupun yang lainnya itu paling sering penekanan di masalah copyright notice jangan sampai di copyright notice itu lisensinya by cc by saja 4,0 kemudian di pdf atau di artikel patchnya cc by nc jadi ada ada perbedaan nah ini kontra dengan apa yang tergantungkan di notice nah itu diperhatikan betul-betul misalkan kalau misalkan itu retain copyright berarti kan autornya itu copyright di autor gak ada transfer copyright pastikan copyrightnya itu jangan dia ke jurnal tertuliskan biasanya copyright hc 2016 jurnal a itu 2016 harusnya nama autornya kalau copyrightnya itu hold by autor itu materi-materi itu sudah sudah di ada sebelumnya saya rasa itu di seri-seri sebelumnya kalau ibu mau baca itu ada di websitenya DOAJ itu lengkap itu coba saya kopikan linknya di di ini dia comment jadi ada copyright license blog DOAJ itu yang lengkap itu bisa dibaca di situ ada 4 part 4 bagian di situ ada contoh-contoh bagaimana caranya mengaplikasikan dari copyright dan license itu yang part 4 yang saya share di komen itu itu ada 4 part nanti bisa ditelusuri di situ part 1 part 2 part 3 part 4 nya bisa dibaca di situ banyak sekali contoh-contohnya penjelasannya lengkap dari editor in chief DOJ nya sendiri yang Tom Olihuk yang menuliskan itu sendiri bersama dengan koleganya jadi di situ bisa dibaca di situ selain dari membaca yang sudah beredar sebelum-sebelumnya materi sebelum-sebelumnya sekaligus tadi ada tadi apa oh tadi ke Pak Dudu tapi saya tambahin terkait dengan Prof tadi itu itu bukan indexing itu merupakan digital archiving jadi bukan indexing mungkin dilanjut sama Pak Dudu baik terima kasih Pak Tansil atas penulisannya jadi yang menarik tadi kalau di OJS 3 archivingnya berapa untuk mengenable BKPN nya kemudian OJS 2 apakah juga support PHP nya itu juga menjadi bahan pertimbangan nah nanti bisa jadi tim di RCE bisa membuat tutorial bagaimana mengaktifkan The Keepers ini kemudian pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Dudu kaitannya dengan aplikasi tadi mungkin bisa ditanggapi Pak Dudu jadi tadi sudah disinggung sama Pak Tansil kalau ini merupakan konsep dari digital archiving ya Bu jadi yang membedakan itu kalau indeksasi itu kan tujuan utamanya adalah melakukan proses diseminasi informasi ya yang kemudian juga nanti diharapkan tiap pengaksesan ke mesin indeks tersebut nanti bisa kembali ke jurnal masing-masing dan bisa meningkatkan traffic dari jurnal itu kan salah satunya kemudian kalau untuk digital archiving disini misalnya servernya ibu itu bermasalah kemudian nantinya ada proses yang lama untuk menghidupkan kembali dan di tengah jalan itu ada kebutuhan-kebutuhan khusus seperti buat BKD buat kebutuhan jenjang jabatan akademik dan lain sebagainya nah itu kami bisa menghadirkan satu sistem yang kita optimalkan untuk bisa berjalan secara maksimal nantinya dan bisa digunakan juga ketika bapak ibu memang membutuhkannya contoh misalnya dalam BKD nah itu bisa bapak ibu menggunakan URL-nya kirim URL claim di BKD online-nya dengan menggunakan URL dari prof nantinya metadata-nya itu bisa dilihat oleh tim dari internal reviewer nah kan ada ya internal reviewer dari masing-masing instansi kemudian pdf-nya juga bisa dilihat di sana dan ada bentuk apa template yang memang kita ambil atau kita harvest dari jurnal aslinya seperti itu bu nah ini sekedar tampilan saja jadinya saya coba share screen lagi ya ini tampilannya kembali jadi tadi saya contohkan melakukan proses harvesting data untuk jurnal josi di jurnal josi ini secara sistem itu metadata dan juga pdf-nya sudah masuk ke dalam sistem namun di bagian berandanya itu memang by request nanti khusus buat yang verified dan juga announce-nya nah nantinya kalau yang trusted itu kan ada proses subscription-nya dulu nah disitu baru bisa kita optimalkan dengan memberikan semua access source-nya supaya tampil ke dalam beranda dan bisa diakses nah disana ini membutuhkan satu bentuk komitmen pastinya untuk bisa menghadirkan sistem yang stabil sistem yang supporting dalam proses archiving yang perlu kita ketahui juga kan namanya ini ya apa metadata dan juga website yang sifatnya itu bisa diakses oleh banyak orang skala dunia itu memang kita perlu berhati-hati dalam proses apa pengembangannya nah di untuk memaksimalkan nilai dan juga pengaksesan agar bisa diakses lebih lama lagi itu perlunya satu bentuk archiving sehingga nantinya nilai yang terkandung di dalam konten tersebut itu bisa dimanfaatkan lebih lama seperti itu gambarannya baik pertanyaan begini begini di jurnal saya itu membuat policy membuat kebijakan tentang digital archiving ini dengan mencontoh jurnal lain yang baru saja di-approve oleh DOJ jadi dalam kebijakan yang kami contoh itu jurnal tersebut menggunakan LOCKSS menggunakan Indonesia OneSearch ataupun Garuda dan semuanya terindeks oleh DOJ kemudian tadi disampaikan bahwasannya LOCKSS itu berbayar kemudian Indonesia OneSearch PNRI per bisnes itu tidak diakui jadi yang yang betul itu yang bagaimana itu pertanyaan pertama tentang kebijakan di DOJ yang kedua terkait dengan alternatif selain LOCKSS dan IOS tadi pada PKP PN tadi ya dengan plugin tadi kan tapi kalau versi OJS kami itu masih belum memungkinkan untuk disesuaikan dengan tiga versi terbaru tadi kalau menggunakan Prof atau Prolly tadi itu bagaimana apakah bisa teratasi tanpa upgrade OJS tanpa plugin tapi menggunakan Prof tadi kemudian terkait sistem penyimpanan yang ada di Prof tadi kan menyimpan PDF-nya itu nanti apakah tidak menggeser index yang ada di Google Scholar seperti peneliti dan sebagainya itu mungkin itu saja pertanyaannya agak agak banyak sepertinya bingung juga siap sama-sama Pak Tawang jadi ini berkaitan tentang apa namanya tadi yang disampaikan oleh Pak Tansil ada LOX dan C-LOX dan sebagainya mungkin bisa ditanggapi kepada Pak Tansil terlebih dahulu Pak ya tadi agak anu ya gawah rooming sebentar saya tadi ya jadi enggak begitu oke oke jadi pertanyaannya tadi jadi pertanyaannya tadi banyak kemudian yang saya tangkap berkaitan dengan apa namanya The Keeper C-LOX kemudian ada P-K-P-N saya coba bantu oke mungkin dari Pak Dudu silahkan kalau yang OJS tadi OJS 2 atau OJS 3 kalau tidak salah OJS 2 kalau tidak salah si Pak Dawam apa OJS 3 OJS 3 OJS 3 ya kalau misalnya di C-LOX LKSS itu kan beliau cukup bingung gitu Pak jadi ada checklist dan juga sudah melakukan proses pengecekan di beberapa perbandingan OJS yang memang sudah masuk di dalam DOAJ nah itu memang yang harus dikategorikan diterima oleh DOAJ itu seperti apa ada yang untuk nasional itu terkategori IOS dan juga Garuda tapi tadi info dari Pak Tanzil itu tidak terkategori sebagai archivingnya itu penjelasannya mohon bisa diperjelas lagi seperti itu yang saya tangkap Pak oke ini saya share ya jadi jadi begini mantar nah jadi yang digital archivingnya DOAJ itu dia sebetulnya kriterianya itu meminta suatu digital archiving itu dia memenuhi beberapa hal jadi digital archivingnya itu jelas tercantum disitu bahwa fungsinya adalah long term preservation jadi dia juga menyimpan konten juga long term preservation dan kemudian di dalamnya itu ada data yang selalu continue terupdate jadi enggak cuma sekali ambil kemudian tapi continue dia dia continue datanya terupdate terus data yang untuk paper apa jurnal tersebut nah kalau terkait yang tadi ada di OJS 3 OJS 2 itu bukan yang Clocks Clocks itu enggak terkoneksi dengan OJS yang terkoneksi dengan OJS itu PKPPN Publisher Network yang PKPPN ini dia punya koneksi langsung ke The Keepers menggunakan teknologi LOCKSS LOCKSS itu teknologi pertama yang diciptakan oleh Stanford University terkait dengan digital archiving 1980-an itu yang kemudian dipakai oleh CLOCKSS hanya beda pengelolanya saja nah kalau yang PKPPN itu juga teknologinya sama LOCKSS tapi mereka dikendalikan oleh PKP nah itu yang ada di OJS nah tadi kalau OJS itu bukan Clocks tapi dia adalah teknologi yang dipakai adalah Clocks tapi yang pengelolanya adalah PKP nah kalau Bapak mau kerjasama dengan Clocks itu bisa dibuka di Clocks.org itu disitu ada bisa dilihat ada participating publisher dan price-nya juga kalau dilihat price-nya itu dia enggak terlalu mahal sebetulnya hampir sama kayak si doya kurang kurang buka nah ini bentar saya lihatkan ya Clocks triggered content ini judulnya nah ini contoh yang dia triggered content yang sudah saya contohkan tadi dari jurnal-jurnal yang mati itu dia muncul di sini list-nya ini Clocks ini jadi ini kita kalau mau kerjasama-sama mereka kayak Clocks itu kita register bayar annual kemudian setiap kita meregisterkan konten kita bayar deposit konten ke Clocks bisa dikunjungi di website-nya Clocks.org kemudian kalau yang terkait dengan PKPPN ya itu tadi PKPPN itu hanya bisa dipakai untuk yang OJS 3 itu 3.2.0 saya belum melihat yang 3.2.0 ini udah muncul belum pluginnya support apa enggak karena yang saya coba sudah bisa pakai itu adalah 3.2.0.3 itu udah muncul tapi kalau yang dibawah itu belum nyoba ya mungkin bisa nyoba di eksplor sendiri untuk model pluginnya itu bisa support kalau yang OJS 2 itu sebetulnya 2.4.7 itu itu ada yang bisa kalau di forum itu ada yang bisa mereka dengan sedikit figurasi tapi kalau yang bisa langsung itu 2.4.8 nah itu kalau yang OJS-nya dibawah itu lebih baik di upgrade ke 2.4.8 baru kemudian di PHP-nya disesuaikan kemudian di enable PKPPN-nya nah kalau memang itu enak kita gak perlu bayar gak perlu pakai yang annual membership kita langsung pakai yang PKP PN tadi pakai teknologinya LOCKSS yang dioperasikan oleh PKP dan itu free tanpa bayar meskipun kita deposit konten beribu-ribu kita gak bayar sepeserpun ya itu mungkin Pak yang saya sharekan oke baik terima kasih Pak Tansil cukup jelas sekali ya kaitannya dengan JLOCKS tadi saya mengatasi bawah disini mungkin bisa dicek ya mungkin Bapak Ibu yang hadir malam ini versi OJS-nya nanti Pak Tansil belum mau cek yang OJS 3 titik 2 titik 0 titik 3 yang versi bawahnya apakah support atau enggak gitu Pak ya kemudian tadi ada pertanyaan juga pada Pak Dudu ya Pak ya ayo Mas jadi tadi yang saya tangkap pertanyaan bagaimana cara bergabung kurang lebih seperti itulah ya ini cukup mudah jadi kita tidak menggunakan satu bentuk plugin kalaupun memang kedepannya ada plugin yang bisa kita kolaborasikan ke tim dari PKP mana menjadi pengembang dari OJS itu memungkinkan saja kita bisa kolaborasikan tapi untuk tahap awal ini kita menggunakan OIPMH dan juga grabbing DOI jadi ada dua komponen itu jadi kalau untuk pengemasan dan juga penyesuaian metadata kita fokus di DOI kemudian kalau untuk apa proses scrapping dari segi atau pengambilan data metadata metadata itu bisa berdasarkan dari OIPMH-nya nah kemudian untuk grading PDF-nya itu juga kita berdasarkan OIPMH jadi tidak memerlukan satu bentuk plugin khusus seperti misalnya PKIPLN yang memang spesifik di beberapa produk dari PKP ya kemudian nantinya juga pastinya ada proses pengembangan lebih lanjut kalau misalnya pembedanya itu sebenarnya saya juga mau sampaikan juga di pembedanya di sini untuk archiving ini kan tadi saya sempat sampaikan bahwa konsepnya itu konsep DIM-Archive ya kalau tadi berdasarkan teori dari Pak Tanzil yang mana nantinya ketika memang dibutuhkan oleh Bapak-Ibu itu kami bisa menyediakan misalnya OJS-nya itu memang bermasalah servernya rusak bahkan seperti ada beberapa kasus yang servernya itu dibakar oleh pegawainya yang memang ada masalah gitu ada pimpinan nah dari situ ternyata tidak bisa diakses sama sekali ya kan jadinya nah dari situ memang kita bisa maksimalkan dengan hadirnya satu bentuk preservasi nah dari segi konsep Archive-nya sebenarnya ini terkategori Archive Dinamis jadi ketika dibutuhkan kapanpun kita bisa melakukan proses penyesuaian baik dari segi metadata dan juga PDF nah PDF di sini yang kita harapkan dapat terus digunakan dapat terus dibaca dimanfaatkan selama mungkin nah itu salah satu konsep juga yang mau kita kedepankan nantinya silahkan kalau ada pertanyaan lagi benar Pak mohon maaf saya feedback dulu dari pertanyaan saya tadi yang terakhir dulu mungkin dari Pak Dudu ya tentang sistemnya Prof tadi yang saya khawatirkan beberapa jurnal itu yang terindeks di peneliti itu kan kemudian indeks di Google Scholar tergeser jadi PDF-nya itu PDF di OJS tergeser oleh peneliti itu yang saya khawatirkan untuk nanti memang masalah yang apa-apa tadi dengan benefit tentang keamanan dan sebagainya tadi kemudian yang pertama tadi terkait indeksasi DOAJ jadi jurnal kami yang saya kirimkan linknya di kolom chat itu itu mengkopi policy di jurnal lain yang sudah terindeks DOAJ itu menggunakan LOX Indonesia OneSearch sama Garuda itu bisa terindeks nah ketika kami juga menggunakan policy seperti itu apakah mungkin bisa masuk di DOAJ juga mungkin bisa diperiksa policy di jurnal kami Pak terima kasih baik mungkin nanti tahapan di bedah ya mungkin bisa digabung nanti untuk bisa di bedah bareng-bareng dari tim AE kemudian kalau untuk berkaitan seperti kasus yang ada di neliti kita bisa pastikan bahwa kita mencoba menyesuaikan metadata-nya yang mana kalau di neliti kemarin itu kan kasusnya dia tidak menyertakan original source ya nah disini kita memastikan kalau misalnya url-nya nanti juga akan kita sampaikan akan kita publish di dalam identitas dari tiap jurnalnya tapi kembali lagi dalam proses preservasi disini yang mau kita tawarkan adalah adanya proses yang memang sudah tersimpan ke dalam server dan dapat dimanfaatkan kembali ketika memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu ya saya menambah ya jadi di prop itu sebetulnya berbeda dengan neliti asal-muasalnya kalau nelitikan membantu diseminasi karena dia maunya itu membantu diseminasi karena saya ingin agar yang belum bisa terindik Google Schooler masuk sana bisa terindik Google Schooler tapi kalau yang di prop itu fungsinya tidak seperti itu jadi mungkin nantinya itu pengembangannya bahkan untuk robot-robot yang mengkrawal itu ya ditutup untuk di jurnal-jurnalnya hingga si Google Schoolernya tidak bisa mengambil dari apa yang ada di propnya itu tadi nah itu kan bisa diterapkan seperti itu nantinya karena memang fungsinya bukan indeksasi kalau yang tadi itu terkait dengan policy ini saya ulangi lagi yang materi saya tadi itu bahwa terkait dengan digital archiving itu tidak mempengaruhi sebetulnya punya kita itu terindek DOAC kalau misalkan kita pilih no jadi kalau misalkan kalau tidak yakin kita itu punya digital archiving atau tidak pilih no saja tidak ada masalah juga karena itu tetap akan terindek DOAC tapi kalau mau yang dapat DOAC seal seal itu yang ada logo emasnya itu nah itu dia harus pilih yes dan pilih digital archiving yang mana jangan sampai kemudian kita tidak tahu kalau kita pakai yang mana misalkan kita nulis saja defaultnya kalau DOAC defaultnya kan LOC KSS sudah defaultnya tapi ternyata kita cek di The Keepers itu tidak ada nah berarti kan disitu ada misconduct ada info yang tercantum di web tidak sama dengan apa yang nyata di lapangan faktanya nah lebih baik kalau misalkan tidak paham pilih no saja untuk yang digital archiving dan kemudian disitu ditulis bahwa untuk digital archivingnya kita menggunakan penyerahan ke perpustakaan nasional atau national library segala seperti itu yang akhirnya kita bisa dikategorikan masuk DOAC tapi bukan yang seal itu mungkin tambahan saya mau menambahkan juga yang tadi IOS jadi kalau IOS dikategorikan sebagai archiving itu memang kurang tepat ya Bapak Ibu ya karena IOS itu sifatnya sebenarnya agregator jadi pengumpul dari jurnal-jurnal pengumpul dari koleksi-koleksi repository pengumpul dari ARSIP dan juga pengumpul bisa saja museum-museum punya metadata punya koleksi itu dikumpulkan dan bisa dicari dalam satu peranalah nah itu sebenarnya fungsi dari Indonesia One Search jadi tidak ada melakukan proses preservasi secara lama ataupun bisa memastikan bahwa konten-konten yang tersedia di dalam Bapak Ibu itu bisa terus bisa dimanfaatkan karena sifatnya itu itu kan memang memang ada bentuk scheduling dalam proses harvesting tapi ya itu kembali lagi tidak ada satu bentuk pernyataan dari pihak Indonesia One Search yang menyatakan bahwa One Search adalah salah satu bentuk preservasi metadata ataupun koleksi dari jurnal Bapak Ibu kebetulan saya juga tim di Indonesia One Search Indonesia One Search selebihnya untuk sampai tahap ini memang ke depannya ada pengembangan pengembangan namun pengembangannya itu dari sisi sistem lain seperti misalnya mengembangkan citation dot one search dot id kemudian mengembangkan explore dot one search dot id dan juga untuk yang terakhir itu ada reporting dot one search dot id tapi kalau dari sisi berbeda tidak menggunakan satu bentuk preservasi tapi lebih mengumpulkan melakukan kemudahan dalam pengaksesan dan juga bisa meningkatkan traffic dari masing-masing jurnal diharapkan seperti itu silakan Pak moderator monggo baik tambahan baru Pak ya ini tentunya bagi saya kaitannya dengan IOS jadi memang perlu kita ketahui bahwasannya IOS itu bukan salah satu lembaga pengindeks tadi ya oke mungkin dari Pak Daum sendiri ada yang perlu didiskusikan lagi ya terakhir mungkin ini Pak jadi mungkin problemnya gini saya sebelumnya belum tahu kalau LOX itu harus persinkronisasi dengan DECS itu jadi tidak sampai memeriksa ada logo huruf K di portal ISSN kemudian ketika mengisi aplikasi sudah baru apply itu awal Juli kemarin ketika apply di DOAC itu saya mengisi polisi LOCKSS itu karena yang mencontoh beberapa jurnal lain yang baru saja diterima dan berdoa saja supaya yang melakukan proses penilaian nanti asosiat editor dari Indonesia Pak sekaligus saya sampaikan semoga nanti bisa di nanti kalau bisa bisa biasanya kan ada bentuk korespondensi ya Pak ya nanti bisa via WA biasanya gitu nah itu tapi kembali lagi ke Bapak dan tim kalau misalnya memang dari asosiat yang sudah memberikan masukan tapi belum ada perubahan juga ya itu bisa saja jadi bahan buat terijek oke siap semoga enggak sampai enam bulan lagi ya siap siap terima kasih Pak Tansil baik terima kasih penjelasan dari Pak Tansil dan Pak Tudu ini kalau saya lihat di daftar ini mas ini ini coba mau masuk ke sesi bedah tidak ada pertanyaan lagi jadi mungkin saya stop ya karena tadi saya menyebutkan ada enam pertanyaan tapi dari dua pertanyaan itu saya rasa sudah banyak pertanyaan yang diadukan sehingga untuk sesi yang pertama ini kita sudahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati